Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semoga kalian dalam keadaan sehat wabarakat sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran secara daring ini ya untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bukti penggunaan anggaran kemarin kalian sudah melakukan tugas juga menggunakan materi ini beberapa dan hari ini ada penjelasannya sedikit dari Bapak yang dimaksud dengan bukti transaksi adalah formulir-formulir yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan pencatatan pertama kali atas transaksi-transaksi atau kejadian yang terjadi dalam perusahaan sedangkan transaksi keuangan adalah kejadian atau suatu keadaan dalam perusahaan yang harus diproses melalui pencatatan sampai dengan disajikan laporan keuangan lalu bukti transaksi ini dibedakan menjadi dua ada yang namanya bukti transaksi ekstern yaitu bukti transaksi yang diterima dari pihak luar perusahaan contohnya apa saja ini ada kuitansi ada cek ada biljet giro ada faktur ada nota konta nota debit dan kredit selanjutnya ada bukti transaksi apa itu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan contohnya ada bukti memo bukti kas masuk dan bukti kas keluar itulah penjabarannya dan contohnya lalu bentuk-bentuk bukti transaksi kita akan lihat bentuknya artinya kita akan sama-sama membahas bagaimana sih bentuk dari kuitansi yang pertama ini agak ngedur gambarnya ya tapi kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya kuitansi ini sering kalian terima setelah lagi kalau kalian sudah bayaran sekolah bentuknya seperti ini ada nomor ada format tanggal terima dari ada nomor terima dari terbilang untuk pembayaran disini terbilang disini tulis angkanya tanggalnya ada tangan penlima disini tangan penitor format umum seperti ini ini kuitansi kuitansi ada yang memang kita bisa beli jadi perjual belikan bentuk formatnya umum seperti ini ada yang perusahaan-perusahaan itu membuat kuitansi sendiri tapi pasti yang dibuat pun tercantum poin-poin yang tadi sudah disebutkan ini bentuk kuitansi yang kedua bentuk kuitansi yang namanya cek ini bakal contohkan ada cek ini bank dan amon cek ini adalah perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjuknya supaya membayar jumlah uang dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak atau orang yang namanya terkenal di dalam cek tersebut maka dari itu formatnya pun cukup sederhana cek ini disini adalah nama dari penerima cek itu tertulis atau digunakan untuk perluan apa disini uang sejumlah berapa disini disini tersebut disini nanti terbilang ditulis disini ada tanda tangan si pemilik rekening jadi dipastikan dulu apakah si pemilik rekening ini punya dana di tabungan giro nya cek ini adalah instrumen bagi kalian yang memiliki tabungan giro jadi kamu ambil uangnya ini bisa dikatakan memberikan uang ini dengan cara memberikan cek kepada orang lain yang ketiga ada yang namanya biliet giro kalau tadi cek itu memberikan uang dalam instrumen rekening giro sekarang ada yang namanya biliet giro biliet giro ini adalah surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah atau bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro pada bank yang sama atau pada bank lain atau berbeda jadi ini juga instrumen hanya saja ini untuk istilahnya itu kalian melakukan transfer dari rekening kalian ke rekening orang lain atau rekening kalian yang berbeda bisa juga beda bank ini instrumen untuk rekening giro jadi namanya biliet giro bentuknya seperti ini umumnya format umumnya mau bank nanti hanya penyedia di lampangnya saja tapi nanti disini ada yang namanya tanggalnya ya disini ada memindahkan sejumlah dana atau bank dari rekening ya rekening kami sejumlah terbilang disini tersebut 25 juta lalu untuk untuk piring rekening nomor ini nomor rekening yang akan ditransfer ya nah ini namanya nama komunik rekening pada bank tidak ditulis disini apa banknya sama atau bank lain seperti itu nanti disini ada tanda tangannya dan capnya cap perusahaan ya ini adalah biliet giro yang keempat ada yang namanya faktur nah ini ini umum lah kalau kita bicara di perdagangan industri perdagangan faktur faktur ini adalah surat bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit ingat ya ini kredit kalau kamu beli barang secara kredit berarti dapatnya faktur formatnya seperti apa formatnya secara umum seperti ini kalian bisa lihat disini ada putri-putri yang kalian pahami faktur tagihan ya ini berarti dibuat secara pembelian atau penjualan kredit ada nama pt-nya disini ada nama pembeli nih identitas pembeli disini ya ini nomor fakturnya ini blur ya gambarnya kurang bagus nanti ini deskripsi barangnya apa yang dibeli nah ini jumlahnya disini kalau bisa memang deskripsi ini diisi secara detail dari mereknya terus warnanya dan sebagain macam ya disini jumlahnya disini harga satuannya disini jumlahnya nanti disini ada istilah dp-nya ya dibayar dp berapa nanti disini sisanya berapa nanti harus lunasannya berapa seperti itu disini tanda tangan si pemilik pokoknya disini ada catatan ini berarti catatan yang perlu diperhatikan ketika kita membeli barang tersebut ada berisikan bisa pembayarannya itu berapa lama lalu dibayar kemana itu sisanya lalu yang terakhir yang terakhir ini yang kelima yang kelima itu ada nota kontan kalau tadi kita bicara pembelian secara credit kalau ini berarti secara cash kontan formatnya juga sangat sederhana ada tanggal ada nama nama ini nama si pembelian ini atau kontan kalau misalkan perusahaan atau kamu punya usaha sendiri ingin membuat kontan sendiri itu bisa nanti kalian tinggal berikan seperti faktor tadi ada alamat usaha kalian lalu ada mungkin logo usaha kalian dan sebagainya tapi yang penting tercantum ya fieldnya itu ada nomer ada nama barang ada kuatitasnya ada harga ada jumlah nanti ada totalnya berapa disini total yang harus dibayarkan ya nanti ada tanda tangan kalian sebagai penjual yaitu nota kontan lalu ada yang namanya nota debit kredit nota debit kredit ini bapak jadi satu kan sebenarnya harusnya dua berbeda tapi bisa dibuat seperti ini karena sekali lagi ini tidak baku semua yang ada di disebutkan itu tidak baku artinya apa ya selama selama masih tercantum kaedah-kaedah yang semestinya ada di dalam titan saksi maka itu dianggap sah sebagai nota kontan faktur atau nota debit kredit atau kwitansi disini contohnya seperti ini ada kalau tadi nota kontan itu penjualan untuk secara cash kalau nota debit kredit ini ini adalah bukti transaksi yang dibuat karena adanya pengembalian barang bisa jadi barang rusak atau tidak sesuai maka barang itu diretur kita buatlah yang namanya nota debit kredit nota debit ini nota yang dibuat untuk dikirimkan kepada konsumen ya bahwa akunnya telah di debit nah nota debit ini dibuat oleh reaksi pembeli jadi kalau misalkan kita mau balikin barang ya kita buat dulu yang namanya nota debit nah kalau nota kredit ini dibuat oleh penjual jadi kebalikannya instrumennya apa saja ya disini jelas ya disini ada pengembalian barangnya nanti keterangan ini untuk untuk apa itu barang dikembalikan ya disini ada nomor rekeningnya ini debit kreditnya ya nah jadi nah ini memo ya jadi tadi sudah nota debit kredit nah mungkin itu bentuknya agak keliru nanti kalian bisa cari sendiri referensi yang jelas kalau misalkan kita sebagai pembeli maka kita buat nota debit ya nanti kita berikan kepada si penjual kalau misalkan nanti kamu sebagai penjual berarti kamu buat nota kredit dan ini insinya atau informasinya itu harus sama ya barang apa yang yang tidak jadi dibeli atau dikembalikan seperti itu nah ini ada memo 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 ini bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan kusahaan atau orang yang diberikan renang untuk suatu kejadian ptn yang berlangsung di dalam internal perusahaan contohnya misalkan untuk mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode atau mungkin bisa jadi kekurangan gajinya kalau ada salah perusahaan dan sebagainya nanti pemimpinan perusahaan ini buat memo untuk diberikan kepada si pegawai ini bukti transaksi lalu ada nanti yang namanya bukti kas masuk dan bukti kas keluar serta juga ada bukti storen bank itu juga termasuk dalam bukti transaksi yang akan bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya sekarang hanya tujuh ya kita bahas ini tujuh kali dari ketujuh ini jika ada yang ditanyakan silahkan kalian tanyakan pada forum BCR pembajanan kita hari ini jika tidak ada yang ditanyakan maka bapak minta kalian untuk mengerjakan pilih pilih kalian pilih 3 dari 7 bukti transaksi yang ada jadi 3 3 dari 7 misalkan kamu pilih nomor 6 lalu pilih nomor 5 lalu pilih nomor 4 kamu buat contohnya nanti kamu tulis di buku tulis dengan format yang rapi dengan penggaris juga jangan asal-asalan buatnya nanti akan bapak nilai transaksinya seperti apa bebas ya transaksinya silahkan kalian pilih sendiri jadi hitungannya ini sebenarnya kalian itu hanya menyalin menyalin contoh faktur seperti apa terus contoh bilet giro seperti apa lalu contoh vitansi seperti apa itu kan benda 3 itu tugas untuk hari ini silahkan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan demikian yang bisa bapak sampaikan bapak usahakan terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati